Diduga selang regulator bocor saat menyala rumah semi-permanen di pemukiman padat penduduk di Talembang, Sumatera Selatan, Ludes terbakar. Dalam kebakaran tersebut, satu orang pedagang sayur tewas terjebak kobaran api di dalam rumah. Kebakaran sebuah rumah semi-permanen ini terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Radial, Kelurahan 24 Ilir, Kejamatan Bukit Besar. Penghuni rumah seorang wanita bernama Nur Hayati tewas terjebak di kobaran api. Saat terjadi kebakaran, warga pun sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Namun saat akan memberikan pertolongan, terdengar suara ledakan yang cukup keras yang diduga berasal dari tabung gas LPG hingga membuat kobaran api makin membesar. Warga yang panik berusaha untuk memadamkan api dengan alat sadanya, namun karena bahan material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Menurut warga, kebakaran itu terjadi saat korban memasak sayur untuk keperluan berdaga. Namun diduga selang regulatornya bocor hingga terjadi kebakaran dan ledakan. Kalau nggak salah sesudah itu ada ledakan, itu mungkin ada kebocoran gas awalnya. Diduga? Iya. Kak di rumah korban sendirian atau ada yang orang lain? Sendirian sih, kalau lagi korban sendirian. Anaknya berapa lalu? Tapi katanya ada anaknya begitu, kebakaran anaknya langsung lari. Kebakaran api pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah warga sekitar bahu-membahu memadamkan api dengan alat sadanya. Sementara itu, usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Sulatan, Guntur, INews, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.